Tiang listrik besi di desa Kuala Dendang, Kejamatan Dendang, Kabupaten Tanjaptim, Patah dan Roboh. Robohnya tiang ini nyaris menimpa rumah dan warga yang berada di sekitaran tiang tersebut. Patahnya tiang diduga karena kondisi sudah tua, keropos dan berkarat. Tak hanya satu, namun terdapat beberapa titik tiang listrik lain yang memiliki kondisi serupa di desa Kuala Dendang. Salah seorang warga desa Kuala Dendang, Solikin, sangat khawatir dengan robohnya tiang ini. Ia berharap adanya perbaikan terhadap tiang-tiang listrik tersebut. Selain keropos, terdapat beberapa kabel listrik yang posisinya mencuntai ke bawah dan tentunya sangat membahayakan. PLN segera membahas siang tiang-tiang yang agak meragukan itu seperti depan masih teropos lebih separuh. Takutnya nanti kalau pas air besar, ada yang kabal telanjang, kena air kan bisa masyarakat takutnya kena setrom apa-apa. Tapi yang lebih utama yang dekat-dekat rumah itu kan yang sudah miring. Kepala desa Kuala Dendang Abdul Samad menjelaskan, pihak desa telah mengajukan proposal terkait kondisi tiang di beberapa titik desanya yang kondisinya sudah cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan warga, terdapat lima titik tiang listrik yang kondisinya sudah cukup membahayakan. Terus untuk tanggapan dari pihak PLN kemarin hanya tidak ada pergantian tiang tapi yang cuma di last, tidak diganti langsung. Tentu, tentu khawatir. Terutama ya kita disini kita takutin angin kencang, nanti nggak tahu malam atau posisi hujan, terjadi roboh lagi gitu kan, terjadi konsulting listrik, apalagi listrik sama air. Pasca kejadian, pihak PLN baru melakukan penanganan sementara dengan menegakkan tiang kembali dan mengikat menggunakan tali tambang sampai dengan adanya perbaikan lebih lanjut. Agus Rasau, Jambi TV